Hai Juregan, hari ini siapa sih yang gak tau marketplace barang-barang import? Yap, siapa lagi kalau bukan Jackmall. Jackmall adalah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lajada. Tapi Jackmall lebih banyak penjualnya yang menjual barang-barang import. Makanya ke depan gue juluki Jackmall sebagai marketplace import. Video tentang Jackmall sebenarnya udah lama gue buat, sekitar setahun yang lalu. Dan sekarang Alhamdulillah Jackmall menjadi viral karena banyak juga YouTuber yang share. Dan Alhamdulillah banyak dropshipper pemula yang terbantu juga. Dan kali ini gue mau bantuin dropshipper pemula dengan kasih trik mencari produk potensial yang cuannya besar di Jackmall. Dan cara yang gue kasih tau ini khusus untuk jual kembali di marketplace Tokopedia dan Shopee bukan untuk dijual kembali di Facebook. Trik pertama, setelah gue riset, ternyata produk dari Jackmall yang laris di Tokopedia ataupun Shopee adalah kategori Pertama peralatan rumah tangga, kedua elektronik, ketiga alat kecantikan, keempat olahraga, dan kelima jam tangan. Jadi untuk juragan yang masih pemula, trik pertama dari gue adalah jual produk Jackmall sesuai 5 kategori yang tadi gue sebutin. Dengan kalian menjual produk dari 5 kategori tersebut, itu artinya pemula sudah berada dalam jalur yang benar. Jadi produk dari 5 kategori tersebut sudah terbukti laku di marketplace. Jadi kalau kalian pemula, jangan menjual produk fashion dari Jackmall. Maka akan sulit sekali bersaing juragan dengan kompetitor atau pesaing lain di Tokopedia ataupun Shopee. Trik yang kedua, juallah produk Jackmall yang berlabel pick and go. Kenapa sih bang harus berlabel pick and go? Yang pertama, setelah gue amati, produk Jackmall yang berlabel pick and go adalah produk yang masih bisa memiliki cuan cukup besar jika kita jual kembali di marketplace. Selain itu juragan, yang bisa drop si presi otomatis ke Jackmall adalah produk-produk yang berlabel pick and go. Jadi kalau kalian mau drop si presi otomatis ke Jackmall, kalian harus cari produk yang ada logo pick and go-nya. Itu pun dengan catatan, kalian harus membayar biaya afiliasi sebesar Rp350.000 ke Jackmall. Dimana itu pun presi otomatisnya hanya bisa si cepat, JNT, dan tidak bisa COD. Selain itu, jika juragan mau bisa semua resi otomatis dan COD, juragan harus menggunakan gudang online atau jastip jasa titip belanja ke Jackmall. Tapi itu pun dengan catatan produknya harus pick and go. Karena di luar produk yang berlogo pick and go, susah sekali mencari produk yang menyediakan kurir instan dan same day. Jadi kalau kalian beli barang Jackmall di luar logo pick and go, susah sekali mencari produk yang bisa dikirim dengan kurir instan dan same day. Untuk juragan yang mau drop si COD dan resi otomatis di luar lewat afiliasi ke Jackmall, kalian bisa pakai Crudible, Mickey Mouse, Drop Cuan, Om Gentong, dan Jackspace. Jadi kalau kalian lewat perantara gudang online dan jastip yang gue sebutin tadi, kalian pemula tidak perlu lagi bayar afiliasi sebesar Rp350.000. Karena pihak mereka lah yang nantinya akan meng-order barang kalian ke Jackmall. Untuk Crudible, videonya sudah gue buatin, bisa ditonton di sini juragan. Untuk Drop Cuan dan Om Gentong, sayang sekali webnya sudah tidak aktif. Untuk Mickey Mouse dan Jackspace, next akan gue buatin. Kalau kalian tidak sabar review dari gue tentang Mickey Mouse dan Jackspace, sepertinya sudah banyak juga youtuber yang mereview. Salah satunya setelah gue cek kayak Kak Ayu Catur, Kak Sepdi, dan Kak Melisa. Jadi kalian tinggal tonton aja Youtube mereka. Youtube mereka pun bagus-bagus. Jadi tinggal kalian tonton atau cari di Youtube Mickey Mouse Dropship Jackmall atau Jackspace Dropship ke Jackmall. Untuk gue sendiri, mohon maaf belum bisa mereview karena gue masih sibuk mau launching platform yang skincare itu yang menyediakan untuk Dropship. Karena problem, ada problem, partner gue lagi galau. Jadi mungkin tertunda untuk launchingnya di tanggal 10 November, tapi tidak apa-apa. Karena itu resiko bisnis, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya namanya juga anak muda, mungkin ada guncangan percintaan. Jadi ya kita tetap harus sabar, kita harus mengerti partner kita. Oke daripada kita bersedih-sedih, gue bersedih-sedih sih. Selanjutnya gue akan bahas trik yang ketiga. Kalian harus menjual produk-produk baru dari Jackmall. Trik ini sih sebenarnya Juragan udah terbukti banget ampuh-ampuh-ampuh. Dengan menjual produk baru, itu artinya peluang kalian untuk cuan besar terbuka lebar. Karena saingannya masih sedikit banget. Dan kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian tanyakan ke dropshipper yang sudah ahli dropship dari Jackmall jual kembali ke Tokopedia. Ya, pasti untuk mendapatkan cuan yang cukup besar, sekitar Rp50.000 ke atas itu harus menjual produk-produk baru. Karena kita tahu sendiri kan, bahwa produk Jackmall itu tentu ada titik jenuhnya, bukan produk yang repeat ordernya tinggi. Makanya ketika satu produk sudah terjual banyak di Jackmall, itu artinya kalian harus siap-siap pindah ke produk yang baru. Karena produk Jackmall semuanya rata-rata adalah barang-barang impor. Tapi sekali lagi Juragan harus riset mateng-mateng. Karena kalau nggak riset ya percuma. Kita nggak ngecek, kita nggak tahu medan. Kalian harus cek ke marketplace, entah itu Tokopedia ataupun Shopee, harga produk untuk produk baru yang nanti kalian akan jual itu berapa. Atau kira-kira sudah ada yang menjual atau tidak. Kalau sudah ada yang menjual, dia sudah dapat ulasan, harga dia jual berapa, kita bisa taruh harga yang masuk akal di mata konsumen. Jadi kita bisa bersaing dengan mereka yang sudah lebih dulu menjual produk baru. Oke Juragan, selain produk Jackmall banyak dijual di marketplace. Kalau kalian perhatikan, produk-produk Jackmall itu banyak juga dijual di iklan-iklan Facebook. Makanya di next video, gue akan kasih rekomendasi produk-produk Jackmall untuk dijual kembali di Facebook Ads atau Instagram Ads. Tentu kalian harus paham dulu cara beriklan di Facebook. Cara mencari audiensnya, target audiens, retargeting, menaruh piksel di dalam landing page kalian. Jadi kalian harus mempelajari lebih dalam terkait Facebook Ads sebelum kalian menjual barang Jackmall di Facebook Ads. Bisa kalian tonton di Youtube, semuanya banyak video tentang begituan. Jadi tidak perlu ikut kelas dulu, kalian bisa tonton yang gratis. Dan untuk kalian yang nanya video tentang kelas jago jualan, kapan dikeluarin lagi bang? Insya Allah minggu ini ada video tentang kelas jago jualan. Gue masih fokus buat juga kelas jago jualan, tenang aja juragan. Cuman ini, gue mau launching skincare itu terganggu karena temen gue lagi galau kan. Partner gue lagi galau, yang biasa ngoding lagi galau. Jadi kita kasih waktu untuk beliau. Nggak, beliau yang nonton juga ketawa kan. Dan sadar harus cepat-cepat bangkit dari keterburukan. Oke juragan, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian tertarik nonton video ini, subscribe, nggak, 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 canda. Jika kalian tertarik, kalian bisa request video tentang apa, komen aja di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf apabila kata-kata gue ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.